Ketegangan terjadi di sebuah minimarket, kawasan perumahan Pesona Bukit Batuah Balikpapan. Dari video amatir yang direkam warga, seorang pria dikejar sejumlah orang dengan menggunakan kayu. Itu dilakukan karena pria tersebut merupakan pelaku perampokan di minimarket tersebut. Seorang penjaga toko meyatakan, perampokan yang dilakukan dua pria ini bermula saat toko hendak ditutup. Secara tiba-tiba pelaku masuk dan mengancam pekerja dengan menggunakan senjata tajam. Keduanya meminta agar pekerja tersebut menunjukkan tempat menyimpan uang. Seempat diapakan? Tidak seorang. Mereka berapa orang? Mereka dua pelaku. Pake baju warna apa? Itu kurang perhatikan. Ada ngerasa gak sebelumnya pelaku? Mungkin ada beli, mantau gitu. Dia bawa parang lah. Bawa parang-parang mbak? Seempat diancam gak? Seempat diancam mbak ya? Soalnya sempet lari juga kita, mungkin di dobrak-dobrak mungkin. Wah, sembunyi di mana? Di mes. Di mes, di atas. Di mes, terus mereka udah berat. Tinggal langsung teriak-teriak. Kondisi toko-nya tutup atau merasih? Udah tutup, tapi... Masih ada celah dikit ya. Kapolsek Balikpapan Utara, AKP Bita Priyani menyatakan, satu dari dua pelaku sudah ditangkap dan kini masih dimintai keterangan. Ia menyebut perampokan ini terjadi pukul satu malam. Malam sebenarnya kejadian ya, sekitar kurang lebih jam 1 malam tadi malam ada kejadian curas ya. Penyelengkerasan itu diperkirakan dua orang. Ya, diperkirakan dua orang, ya Alhamdulillah satu orang sudah ketamankan. Tapi dalam tahap pengembangan saat ini, ya. Masih dikembangkan oleh tim, apa namanya, tim gabungan. Jatah Raspolda, Kores, dan Kosek. Jadi kita bersama-sama tim gabungan, masakan penyelidikan lainnya untuk menangkap yang satunya. Karena diduga dua orang. Saat ini polisi masih memburu satu pelaku yang berhasil melarikan diri. Sementara, satu pelaku yang tertangkap sudah ditetapkan sebagai tersangka. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Polda, Kaltara akhirnya menghentikan perkara kematian Brigadir SH. Mendiang tewas di rumah jabatan Kapolda, Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Bulungan. Pada 22 September 2023 lalu akibat luka tembak. Keputusan tersebut diambil setelah hasil penyelidikan tidak menemukan indikasi pidana. Kuasa hukum Mendiang menyatakan pihak keluarga menerima keputusan yang disampaikan polisi. Mereka menerimanya karena proses penyelidikan dilakukan secara transparan. Pihak keluarga pun bisa mengikutinya dengan rinci sejak awal penyelidikan hingga keputusan penghentian perkara disampaikan. Secara langsung minta pengawalan oleh Kompol Nas yang sampai saat ini dikawal ketat oleh Kompol Nas. Pada akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa keluarga menerima dengan apa yang telah disidik oleh jajaran Polda, Kaltara. Bahwa proses penyelidikan tersebut sangat transparan yang awalnya sempat menjadi simpangsyur. Alhamdulillah sekarang sudah jelas dan terang-penderang. Tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga keluarga merasa lega dan menerima hasilnya. Pada hari Jumat, tanggal 22 September 2020, kita melakukan olah TKP, pemeriksaan para saksi. Kemudian kita mengamankan barang bukti. Kemudian juga kita selanjutnya dapat backup dari baris pin Poli. Kemudian dari hasil pengamanan barang bukti kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Baik itu pemeriksaan otopsi dan jenazah yang dilakukan di Semarang pada tanggal 23 September 2020. Diberitakan sebelumnya, Polda, Kaltara, Geger menyusul kematian Brigadir SH yang juga ajudan pribadi Kapolda. Diduga mendiang tanpa sengaja tertembak senjata sendiri saat dibersihkan oleh mendiang. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Bulungan, Kalimantan Utara. Acok warga Tarakan ini ditangkap polisi, usai melukai rekannya dengan badi. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Yosudarso, Selumit, Pantai. Peristiwa ini bermula saat Acok mendatangi korban dengan maksud untuk menagih hutang. Akan tetapi, korban masih belum bisa membayar karena belum memiliki uang. Kesal dengan jawaban tersebut, Acok menyerang dan melukai korban dengan senjata tajam yang dibawanya. Kecempatan Tarakan Tengah untuk menagih hutangnya sejumlah Rp40.000. Namun saat ditagih hutangnya tersebut, korban belum bisa membayar. Dengan alasan korban masih mencari uang. Setelah itu, pelaku mengeluarkan senjata tajam berupa badik dan menyerang korban hingga jatuh. Adapun luka yang di alami korban adalah cukup parah di bagian tangan sebelah kanannya. Akibat ulahnya, Acok dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam dengan ancaman pidana lima tahun penjara. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kawasan Jalan Marta Dinata, Teluk Lerong, Samarinda, Rabu Malam, Geger menyusul kebakaran di kolong jembatan. Untuk memadamkan api, sejumlah relawan dan petugas pemadam dikerahkan. Ini tidak mudah karena aksesnya sulit. Warga menyebut peristiwa serupa pernah terjadi. Kali ini kebakaran diawali pertengkaran suami istri yang tinggal di kolong jembatan tersebut. Koparan tiba-tiba muncul sesaat setelah sang suami pergi meninggalkan istrinya. Di bawah ini biasanya tempat apa buat mereka ini? Ya, tempat tinggalnya ini. Tempat tinggalnya ya? Tempat tinggal. Begitu ditinggal, api membesar atau gimana? Pokoknya dua kali bolok-balik dia. Suaminya terokok sama aku kan satu batang tadi itu. Pulang, isinya balik-balik lagi. Pulang-balik lagi. Dikitir suaminya apa enggak? Enggak. Enggak ya? Jadi suaminya sudah enggak kelihatan sudah nih ya? Enggak. Duluan suaminya kesana kan mungkin enggak tahu, dibakarnya itu enggak tahu suaminya. Enggak tahu ya? Tugas Damkar menyebut benda yang terbakar adalah barang bekas. Untuk antisipasi, Damkar menurunkan dua posko ditambah unit relawan. Jadi malam hari ini ada kejadian, kita mendapatkan informasi dari Puskom. Bahwa ada terjadi 65, tepatnya di bawah Jopatang. Sehingga Puskom mengontek wilayah yang terdekat untuk mencoba mendekati lokasi kejadian untuk memastikan yang terbakar adalah di bawah Jopatang. Yang terbakar ini apa Pak Tri? Kalau menurut saya yang terbakar ini adalah barang-barang bekas. Seperti yang terjadi di tahun yang lalu juga sama, ada barang-barang bekas yang dikumpulkan di bawah Jopatang. Oke. Berapa posko dan berapa unit tanki yang diturunkan? Untuk dari dinas sendiri kita menurunkan dua posko ya. Satu dari posko wilayah, posko tiga, dan satu bantuan dari Muala Warman. Muala Warman ya. Tidak ada korban jiwa dari kebakaran ini dan polisi masih menyelidiki kejadian tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarindah. Balihau bergambar calon legislator dari berbagai parpol yang terpasang di wilayah lawajanan ilir Samarindah ini diturunkan paksa oleh Satpol PP Kamisiang. Kasih Opsat Pol PP Samarindah Beni Hendrawan menyatakan, Balihau tersebut diturunkan karena dinilai melanggar peraturan wali kota tentang penyelenggaraan, perizinan, dan penataan reklama. Ciri Balihau yang memiliki izin akan didapati barcode di gambar tersebut. Hari ini kegiatan kita adalah melakukan penertiban Al-Ghaka. Kalau bisa cepat dianggungannya. Jelas perwalinya, nomor 34 tahun 2023, menenai Al-Ghaka mengenai aturan-aturan yang dimana harus ada izinnya. Di samping itu kita juga bersama dengan OPD terkait. Jadi kalau misalnya tidak ada daftar pajaknya atau tidak ada barcode-nya, mungkin kita anggap sudah menyalahi dan kita amankan tentara. Pada operasinya kali ini Satpol PP melibatkan polisi dan tentara. Puluhan Balihau bergambar caleg dari sejumlah partai ini selanjutnya akan diserahkan ke kantor camat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarindah.